Terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Keuangan mencatat setoran dividen badan usaha milik negara per Oktober 2023 melonjak 150% dari target yang ditetapkan. Melonjakan setoran dividen perusahaan pelat merah tersebut umumnya ditopang oleh setoran dividen dari Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga Oktober 2023 menunjukkan tren positif tembus Rp2.240,1 triliun atau tumbuh 2,8 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut salah satunya didorong oleh setoran dividen badan usaha milik negara yang melonjak 150% dari target yang ditetapkan. Melonjakan setoran dividen perusahaan pelat merah tersebut berdasarkan data Kementerian Keuangan. Setoran dividen BUMN pada Oktober 2023 mencapai Rp74,1 triliun, naik Rp3,4 triliun dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp70,7 triliun. Melonjakan setoran dividen perusahaan pelat merah tersebut umumnya ditopang oleh setoran dividen dari Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Namun demikian beberapa perusahaan pelat merah dari sektor non-keuangan seperti PT Pertamina Persero hingga PT PLN Persero. Untuk kekayaan negara dipisahkan atau BUMN terutama kita mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi yaitu Rp74,1 triliun artinya 150% dari yang tadinya ditargetkan. Ini karena setoran dari dividen BUMN terutama BUMN-BUMN yang masih profitable seperti perbankan itu sangat positif maupun beberapa yang non-perbankan tapi masih membukukan profit sehingga bisa membayar dividen seperti Pertamina, PLN, dan yang lainnya. Seperti diketahui pada tahun buku 2022 lalu, empat bank pelat merah BUMN menyetorkan dividen tunai ke pemerintah mencapai Rp40,74 triliun. Di mana BRI mencatatkan setoran dividen terbesar mencapai Rp23,15 triliun, di susul Bank Mandiri Rp12,84 triliun, BNI Rp4,39 triliun, dan Bank BTN Rp365,4 miliar.